halo halo apa kabar semuanya ini pagi hari ya menjelang siang sehabis subuh kita akan mencari makanan alternatif buat bebek ayam dan bebek petelur oke sahabat semua khusus untuk bebek petelur yang paling utama adalah makanan yang mengandung protein vitamin serat dan karbohidrat kalau di kampung makanan yang tinggi protein bisa terdapatkan dari jagung dan juga protein hewan yang kita biasanya mengenakan daging keong nah soal keong ini adalah hama pengganggu ya ini hama pengganggu bagi lagi bebek petelur nah ketika peternak mengambil keongnya maka para petani ini sudah diuntungkan karena hama padi menjadi sedikit ya sekitaran tahun 2000 saya peternak bebek petelur dan selalu menggunakan asupan proteinnya dari keong ini sahabat nah namun keong akan sangat sulit ketika di musim kemarau tiba makanya peternak itu harus cerdas ketika di musim hujan selagi banyak keong kita kumpulkan keong-keong itu dan kita ternak sendiri di kolam yang sudah kita siapkan dengan demikian asupan keong untuk kebutuhan ternak bebek petelur ada terus otomatis ya kalau keongnya ada terus bebeknya akan juga bertelur dengan punya kualitas yang tinggi kemudian apa sih perbedaannya kalau pemberian bebek petelur dengan keong ini dengan yang tanpa diberikan keong sama sekali nah salah satunya adalah keongnya banyak ya kalau diberikan keong nanti si kuning telurnya itu akan terlihat lebih kuning bahkan dia lebih ke arah jingga atau orange ya ini warna kuning telur yang begitu sangat disukai oleh para pengerajin telur asin dan harganya ya jadi lebih tinggi jadi harga telur yang dikasih keong itu lebih tinggi dari harga telur yang tidak dikasih keong kenapa karena itu tadi warna kuning telurnya menjadi lebih unik menarik dan cantik ketika dibikin telur asin nah sahabat semua kemudian kalau jagung itu adalah asupan untuk protein napatinya dengan pemberian jagung maka protein itu menjadi seimbang antara yang hewani dan napati harga jagung pun tidak terlalu mahal ya untuk 100 ekor itu kita cukup menambahkan jagung 2 kg 2 kg itu harganya sekitar di tempat kita 15 ribu cara pemberiannya mudah cara pemberiannya adalah dengan derindam selama 21 kali 24 jam ya setelah tumbuh toge nya toge dari jagung tersebut baru kita kasih dengan cara demikian BBP telur akan mudah menelan si jagung yang sudah menjadi kecambah itu dan tentunya ketika terjadi proses perkecambahan tersebut ada enzim khusus ya terutama enzim pertumbuhan yang dikeluarkan oleh toge tersebut maka ini akan juga menjadi asupan yang berharga bermanfaat bagi si itik tersebut atau si bebek petelur tersebut kemudian fungsi dari toge jagung ini adalah untuk meregenerasi sel-sel pertumbuhan bulu yang ada pada bebek jadi bebek itu tidak akan rontok bulunya karena ada asupan vitamin E dari kecambah itu dan dari hormon-hormon pertumbuhan kecambah kemudian satu lagi yang penting adalah kita menambahkan minyak goreng ini adalah ilmu dari Pak Timon ya saya dapatkan Prof Timon jadi penambahan minyak goreng itu dia menambah nutrisi lagi saya lupa nutrisinya apa yang ada di minyak goreng itu yang jelas tambahkan sedikit minyak goreng sebagai campuran pakan bebek petelur nah sahabat semua kemudian kenapa harus mencari keongnya malam halam karena malam itu dia ngumpulnya dipalit yang ada airnya jadi belum pergi kemana-mana keongnya jadi akan memudahkan pengambilan itu sahabat semua ini nah biasanya kalau dulu saya sengaja menyimpan ember-ember untuk diisi petani jadi kalau petani sedang urusin sawah saya titipin ember Pak nanti koongnya taruh disini itu mereka seneng aja ya seneng karena apa ya itu sawahnya jadi bebas sama keong nah kemudian cara yang cepat untuk mendapatkan keong banyak kita usahakan dari kalau dari kebun kita bawa ini umpan kalau saya umpannya itu biasanya daun talas daun papaya kalau daun singkong saya enggak ya biasanya daun talas sama daun papaya keong itu suka banget sama daun talas dan daun papaya nah itu sahabat semua keong ini penting ya pentingnya keong ini bagi bebek petelur dia akan merangsang sel telur untuk aktif dan dia menambahkan asukan protein sehingga telurnya berkualitas sehingga dapat harga yang lebih mahal dari biasanya harga telur yang dikasih keong itu kalau tempat saya harganya 3000 jadi ada beda 500 rupiah dengan harga telur yang tidak dikasih keong nah kita mau coba terlak sendiri ya keongnya nah jadi ini cara cerdasnya sekarang udah mulai masuk penghujan ya musim penghujan kita harus siapkan lagi pakan untuk 6 bulan di musim pengarau kita harus menyiapkan kolam-kolam yang harus banyak ya punya kolamnya nah kita isi aja keong ya sabar kita akan tenang keong kalau jam segini tuh keong masih sangat terlihat jelas dan mudah sekali ya dia belum pergi ke tengah dia masih ada di parit yang ada sawahnya yang ada airnya keong ini juga satu kali berteblur ya anaknya banyak ya mungkin ada seribu dalam satu kali masa bertelur di telurnya keong itu ada seribu nantinya seribu anak jadi memang salah satu hewan yang cepat beranak selain ikan adalah keong ya hebat sekali ya seimbang ya keong itu juga suka makan ikan nah lihat ini ya ini telurnya keong juga makan rumput keong juga makan rumput oke sahabat semua terima kasih banyak sudah menonton video sederhana ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan kesuksesan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dan berapa perjalanan terima kasih selamat menikmati